Tidak peduli Pengfei keras kepala, atau mempertimbangkannya dengan serius. Bagaimanapun, dia bertekad untuk mengikuti Ji Tian Xing ke Gua Misterius Kaisar Naga Jinyuan. Masalah ini telah diputuskan, Ji Tian Xing tidak akan berkata lebih banyak. Pengfei sedang dalam perjalanan. Dia mengorbankan pagoda 9 hari 10 juai dan meletakkannya di punggung Pengfei. Kemudian, dia memasuki ruang waktu pagoda yang terdistorsi dan pergi berlatih di pengasingan. Tentu saja, dia memberikan tubuh naga merah kepada naga putih dan naga hitam sebelum latihan pintu tertutup. Seluruh tubuh, bersama dengan setengah bola naga, adalah harta tertinggi bagi naga putih dan naga hitam. Ji Tian Xing telah memeriksa dengan cermat dan memastikan bahwa tubuh naga merah adalah raja dewa tertinggi. Selama naga putih dan naga hitam, mayat naga, dan manik naga akan dimurnikan, dan seiring waktu, mereka akan mampu menembus alam dewa. Bagaimanapun, mereka telah lama menjadi dewa tertinggi, dan mereka tidak jauh dari alam dewa. Setelah menangani mayat naga, Ji Tian Xing duduk untuk berlatih dan berusaha meningkatkan kekuatannya. Dia pertama kali menyempurnakan bagian status ilahi Raja Sirius dan Raja Jin Hu. Ketika kekuatannya meningkat, dia juga menguasai lebih dari selusin hukum Sinto. Saat ini, ia telah menguasai sebanyak 520 hukum Sinto. Setelah menyempurnakan dua dewa, dia terus memahami formula membunuh para dewa dan mengembangkan berbagai keterampilan sihir. Meskipun, pada saat itu, dia memiliki hubungan dengan Kaisar Naga Jingyuan. Tapi dia tidak yakin bisa melihat Kaisar Naga Jingyuan dengan matanya sendiri. Bagaimanapun, yang terpenting adalah meningkatkan kekuatan kita sendiri. Suhan Ji Dong Tian, terletak di tengah benua Xingyuan, berada di alam Sensing. Domain Kinglian berada di barat daya benua Xingyuan, yang dipisahkan oleh lebih dari 20 domain. Bahkan jika Pengfei terbang dengan seluruh kekuatannya, itu akan memakan waktu setengah tahun. Tentu saja, dia harus berhenti untuk beristirahat ketika dia lelah dan lelah. Dalam perjalanannya, ia juga menemui beberapa kendala dan tertunda beberapa saat. Identitas burung ROC bersayap emas yang terlalu mencolok mata membuat banyak orang yang memiliki motif tersembunyi mengingininya. Misalnya saja mereka yang kuat kekuatannya, namun memiliki level darah biasa-biasa saja. Mereka ingin merebut Pengfei, memurnikannya, melahap dan merebut darah Jinpengnya. Ada juga beberapa monster kuat dan binatang buas yang hidup di alam liar, ganas dan haus darah. Bagi mereka, kebanyakan monster adalah makanan biasa. Hanya bangsawan iblis seperti Jinpeng, Luwu, dan Qi yang malang yang merupakan makanan lesat. Kalau bisa ditangkap dan ditelan, manfaatnya besar. Ini berani kepada Pengfei, pada dasarnya dia tidak mampu membayar yang kuat. Meskipun kekuatan beberapa monster dan dia tidak jauh, tetapi dalam kelompok aksi. Pengfei sangat tertekan karenanya, dan juga mengalami bahaya dan krisis yang besar. Awalnya, dia ingin menelpon Ji Tianxing untuk meminta bantuan. Dengan kekuatan Ji Tianxing yang kuat, Raja Iblis dan monster kuat itu menjadi rentan. Namun Pengfei mengetahui bahwa Ji Tianxing sedang berlatih dalam pengasingan dan tidak boleh diganggu. Selain itu, dia juga ingin membuktikan kepada Ji Tianxing bahwa dia bukanlah beban dengan kekuatan yang lemah. Dia juga bisa menyelesaikan segala macam masalah dengan kekuatan, bakat, dan kebijaksanaannya. Ternyata Pengfei melakukannya. Tidak peduli saat menghadapi Raja Iblis, atau sekelompok monster, dia bisa tetap tenang dan tenang, dan dengan cepat memikirkan cara keluar dari bahaya. Meskipun demikian, beberapa metode sangat rumit dan memakan waktu lama. Namun dengan kebijaksanaan dan berbagai cara yang dimilikinya, ia berhasil menghindari bahaya dan keluar dari bahaya. Meskipun, setelah empat atau lima kali berbahaya, dia terluka parah. Namun hatinya bangga dan puas. Dengan cara ini, setengah tahun yang semula dapat mencapai domain bintang dewa, akhirnya berubah menjadi tujuh bulan penuh. Dalam tujuh bulan terakhir, Pengfei telah melintasi separuh benua sumber bintang, mengalami berbagai krisis berbahaya, dan telah berkembang pesat. Ji Tianxing telah berlatih pengasingan selama 29 tahun dalam ruang waktu yang terdistorsi. Selama 29 tahun ini, pemahaman dan kendalinya terhadap formula membunuh para dewa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Di saat yang sama, kekuatannya juga terus meningkat. Dia menerobos lima aspek Shen Wangjing dan mengkonsolidasikan fondasi Sinto. Alam surgawi sangat luas. Suanji Dong Tian adalah sejenis surga yang telah dilestarikan pada zaman dahulu. Secara alami tidak berada di daratan dan hutan, tetapi tersembunyi di ruang dengan derajat yang berbeda-beda, dengan pintu masuk di atas langit. Sore ini, matahari terbenam. Burung batu bersayap emas terbang di atas lautan awan seperti kilat dan terbang menuju gunung Tianhe. Sua. Orang awam, meskipun mengetahui keberadaan gua misterius tersebut, tidak akan mengetahui di mana pintu masuknya. Untungnya, Ji Tianxing mengetahui bahwa pintu masuk gua Suanji berada di kedalaman gunung Tianhe. Semakin dekat ke gunung Tianhe, suasana hati Pengfei menjadi semakin tegang, dan ada juga jejak rinduan dan harapan. Dia sudah melupakan rasa takut pergi ke gua Suanji selama tujuh bulan sebelumnya. Kini, menjelang tujuan, kegelisahan dan rasa kagum yang terpendam di lubuk hatiku kembali menyeruak. Tuan, gua misterius macam apa itu? Akankah ada banyak penjaga, dan ada banyak dewa kuat yang menjaga? Para penjaga dan dewa yang tinggal di gua Suanji untuk mengabdi pada kaisar naga Jinyuan pasti sangat bangga. Akankah kita ditolak, dan diusir jika kita pergi bertemu seperti ini? Ini akan tiba di gua Suanji. Mengatakan bahwa Anda tidak gugup adalah salah. Nada suara Pengfei penuh keraguan dan kekhawatiran, dan kepercayaan dirinya telah hilang. Jitian Xing berkata dengan acuh tak acuh, gua misterius adalah gua penguasa daratan. Tentu saja, akan ada banyak penjaga dan penjaga kuat yang menjaganya. Adapun apakah mereka sombong atau tidak, mereka belum melihatnya. Dengan mata kepala sendiri, siapa yang tahu? Tapi bagaimanapun juga, kita harus memiliki kesempatan untuk bertemu dengan tulus. Pengfei terdiam sejenak, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia dengan cepat bertanya, Tuan, saya mendengar bahwa latar belakang identitas Anda tidak sederhana. Karena Anda telah melihat kaisar naga Jinyuan, latar belakang Anda menunjukkan bahwa Anda memenuhi syarat untuk menghubungi kaisar naga Jinyuan. Dalam hal ini, Anda harus mengambil inisiatif untuk melaporkan Anda identitas dan latar belakang, dan Anda seharusnya dapat melihat kaisar naga Jinyuan. Jitian Xing terdiam, dan matanya sedikit rumit. Dia berpikir dalam hati, jika Laolong datang ke sini secara langsung, dia pasti bisa membawaku ke gua misterius dan melihat kaisar naga Jinyuan. Namun setelah seribu tahun, saya bertanya-tanya apakah hubungan antara Laolong dan kaisar Jinyuan masih sama seperti dulu. Bagaimana kabarnya, Pengfei? Melihat Jitian Xing diam, langsung menebak jawabannya, matanya menjadi semakin redup. Dia tidak berkata apa-apa lagi, dan terbang tanpa suara. Akhirnya, saat malam tiba, Pengfei melihat puncak gunung di lautan awan luas di depan. Gunung yang berbentuk lingkaran seratus mil, mengjulang di lautan awan. Tepat di atas puncak gunung, terdapat pusaran air besar berwarna putih, seperti bulan terang, tergantung di atas langit. Melihat pemandangan ini, Pengfei segera bangkit dan memperlambat penerbangan kecepatan. Hanya karena, di lautan awan yang mengjulang di puncak gunung, adalah gunung Tianhe. Dan pusaran cahaya putih seperti bulan terang adalah pintu masuk gua misterius. 3602. Ho, bagaimanapun juga. Pengfei mengepakkan sayapnya dan mendarat di puncak gunung Tianhe di lautan awan. Menatap bulan cerah, di langit, dia bergumam dengan mata cerah. Meski hati gelisah, gelisah dan khawatir, namun ada juga sedikit kerinduan, harapan dan kegembiraan. Dia pernah berfantasi bahwa latar belakang identitas Master Long Tian sungguh menakjubkan. Setelah melaporkan identitasnya, dia disambut di gua misterius tersebut. Pada saat itu, dia juga dapat mengikuti Master Long Tian untuk mengunjungi gua misterius tersebut. Sekalipun tidak ada panen praktis, selama dia bisa memasuki gua misterius itu sekali, dia akan bersemangat dan bangga selama ratusan tahun. Suwa. Dengan kilatan emas, Pengfei melipat bentuk aslinya dan berubah kembali menjadi penampilan pemuda iblis. Jitiansing mendarat di puncak gunung, berdiri di lautan awan, memandang ke pintu masuk gua seperti bulan cerah dan mengamati dalam diam. Meskipun begitu, dia bertemu dengan Kaisar Naga Jinyuan. Tapi dia juga datang ke gua Suanji untuk pertama kalinya. Di masa lalu, dia hanya mendengar dewa lain mengatakan betapa gua misterius itu cemerlang dan megah. Hari ini, dia merasakan hal yang sama meskipun dia hanya melihat pintu masuk gua. Gua Suanji seperti mata Tuhan yang tergantung di langit yang menghadap ke seluruh benua sumber bintang. Itu mewakili kekuatan dan martabat absolut, yang membuat ratusan juta klan iblis di dunia tunduk dan dihormati. Pengfei melihat ke pintu masuk gua Suanji. Dia juga dikejutkan oleh keluasan dan kekaguman di hatinya. Saat mereka merasakan perasaan yang mendalam, beberapa cahaya ilahi terbang dari lautan awan dan mendarat di puncak gunung Bangau. Suwa. 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 Mereka adalah empat dewa iblis dengan baju besi emas dan tombak di tangan. Keempat pria itu berasal dari ras yang berbeda, tetapi mereka semua adalah pria parubaya dengan penampilan dingin dan rasa kagum dan kagum. Jitian Singh diam-diam menjelajah dengan akal ilahi, dan menemukan bahwa mereka berempat adalah dewa yang unggul. Terlebih lagi, semuanya adalah delapan tingkat kerajaan ilahi. Orang-orang kuat ini, ditempatkan di mana saja di benua sumber bintang, adalah keberadaan seorang penguasa, jauh lebih dari 99 persen master domain. Siapa yang datang? Sebutkan. Empat raja dewa memegang tombak, mengepung Jitian Singh dan Pengfei, dengan suara serius dan dingin. Tidak ada keraguan bahwa mereka adalah penjaga Suanji Dongtian, yang menjaga pintu masuk Dongtian. Pengfei terlihat tenang di permukaan, namun nyatanya, dia sangat terkejut dan memicu badai. Iya Tuhan, sungguh menakjubkan. Empat raja dewa tingkat tinggi, bahkan ketika menjaga Gua Suanji, hanya bisa menjaga pintu masuknya. Bisa dibayangkan berapa banyak dewa superior yang ada di Gua Suanji. Menurut Pengfei, raja dewa superior adalah orang kuat yang sangat langka dan dihormati. Di benua manapun di kerajaan naga, Anda dapat mengendalikan wilayah yang paling makmur dan menjadi penguasa suatu wilayah. Namun di dalam gua misterius. Ini mengerikan. Misteri Gua, kekuatan dari kaisar naga Jinyuan benar-benar teror yang kuat. Jitiansing juga sedikit terkejut, tetapi tanggapannya tidak sebesar Pengfei. Dia melirik keempat dewa atas, menundukkan tangannya dan berkata dengan tenang, di langit naga bawah, ayo untuk bertemu kaisar Jinyuan. Keempat raja semuanya mengerutkan kening, dan sedikit rasa jijik dan ketidakpedulian muncul di mata mereka. Itu nama yang aneh. Aku belum pernah mendengarnya sama sekali. Seorang anak kecil yang tidak memiliki nama di dunia ingin bertemu dengan kaisar naga. Tanpa persetujuan dari manajer utama. Tidak ada yang bisa memasuki gua misterius itu. Petik 2 Di bawah mahkota kaisar naga, tidak ada kucing dan anjing yang bisa ditemui. Kamu boleh pergi. Sikap keempat raja dewa sangat menghina dan mendominasi, dan mereka akan mendesak Jitian untuk berjalan. Jitiansing segera mengerutkan kening, wajahnya acuh-ta'acuh, matanya dingin. Pengfei juga sangat marah dan merasa sangat terhina. Aku sudah menebaknya, kukira para penjaga yang menjaga gua Suanji pasti sangat bangga. Tanpa diduga, mereka tidak hanya sombong, tapi juga sangat sombong. Benar-benar merepotkan. Tentu saja, dia hanya bisa memikirkan kata-kata ini di dalam hatinya, dan tidak berani mengatakannya secara langsung. Jitiansing memikirkan tujuan perjalanan ini. Untuk menyelidiki keberadaan putranya, Jitiansing hanya bisa menahan amarahnya untuk sementara dan berkata tanpa ekspresi, Tuan-tuan, di Sialongtian, Anda adalah murid dekat kaisar naga Fengtian. Jika Anda memiliki masalah penting yang ingin Anda temui dengan kaisar naga Jinyuan, tolong beritahu saya. Sejak memasuki kerajaan naga, Jitiansing tidak menonjolkan diri dan tidak pernah mengungkapkan latar belakang identitasnya. Namun kali ini, untuk bertemu dengan kaisar, dia harus melaporkan identitas dan latar belakangnya. Benar saja, Wang Dun, empat dewa tertinggi, tertegun sejenak, wajahnya penuh penghinaan dan penghinaan, dan menghilang. Kempatnya saling. Memandang dan berbisik secara rahasia. Kaisar Tianlong, apakah itu penguasa Tianlong? Saya kira begitu, tapi itulah yang terjadi. Apa yang dikatakan anak itu? Apakah dia murid dekat kaisar Fengtianlong? Tidak mungkin. Bagaimana murid kaisar panjang Fengtian bisa begitu rendah hati dan tidak sombong sama sekali? Apakah dia ada atau tidak, kita lebih baik percaya pada keberadaannya daripada ketidakhadirannya, dan melapor kepada manajer kepala terlebih dahulu. Ya, lebih baik aku meminta manajer kepala untuk mengambil keputusan sebelum kita mengetahui situasinya. Segera, keempat dewa tertinggi setuju. Salah satu dari mereka mengeluarkan slip diok dan mengirimkan pesan untuk melaporkan situasinya kepada manajer kepala. Raja dewa lainnya memandang Jitianxing dan berkata tanpa ekspresi, tunggu di sini, kita perlu bertanya kepada manajer utama. Ketua pelaksana, Jitianxing mengangkat alisnya, mengingatnya dengan hati-hati sejenak, dan bertanya, apakah itu Raja Dewa Perang kegelapan? Dia samar-samar ingat bahwa Raja Dewa Perang kegelapan adalah kekuatan Jiu Chongjing pada saat itu. Dia sangat dipercaya dan dihormati oleh Kaisar Naga Jinyuan, dan menjadi tangan kanannya. Omong-omong, ketika dia mengikuti Kaisar Feng Tianlong dan melihat Kaisar Naga Jinyuan, Raja Dewa Perang kegelapan juga hadir. Pada saat itu, Raja Dewa Perang kegelapan pernah melihatnya beberapa kali dan berbicara dengannya beberapa patah kata. Bagaimanapun, Raja Perang kegelapan harus mengingatnya. Tapi sayang sekali. Di saat yang sama, keempat dewa superior mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi terkejut dan lucu. Kamu tahu Raja Perang kegelapan? Nak, katakan yang sebenarnya. Apa hubunganmu dengan Raja Perang kegelapan? Haha, manajer utama kita adalah Raja yang tidak berperasaan. Untuk beberapa alasan, Jitiansing mendengar sedikit kewaspadaan dan kebencian dari nada suara empat dewa. Tampaknya Raja Perang kegelapan tidak diterima oleh mereka. Mengenai apa yang mereka katakan tentang Raja yang tidak berperasaan, Jitiansing belum pernah mendengarnya. Sadar akan sikap mereka terhadap Raja Dewa Perang kegelapan, dia berhenti menyebutkannya dan hanya menunggu dalam diam. Sudah lama, itu cahaya putih. Sua. Seorang pria berkebangsaan Jinwu, terbungkus cahaya ilahi warna-warni, terbang keluar dari pusaran cahaya putih dan tiba di puncak gunung Tianhe. Pria kurus dengan rambut emas gelap dan hitam ini memiliki wajah yang panjang dan sipit. Mata ungu tua dan pupil emas, mengeluarkan nafas dingin dan berbahaya. Ini adalah kepala manajer Suan Jidong Tian, Raja Dewa yang tidak berperasaan. Mereka bukanlah orang baik pada pandangan pertama. 3.603 Lihat Kepala Manajer Melihat kedatangan Raja yang tidak disengaja, keempat dewa atas segera membungkuk dan memberi hormat dengan hormat. Jitiansing dan Pengfei tidak berbicara, tetapi juga sedikit membungkuk. Raja yang tidak berperasaan mengabaikan rakyatnya, dan memandang Jitiansing dengan tatapan samar. Apakah kamu Long Tian, murid dekat Kaisar Feng Tian? Jitiansing memiliki kesan buruk terhadap pria ini, dan melihat bahwa dia memiliki niat buruk, dia hanya menganggup dan tidak banyak bicara. Dewa yang tidak berperasaan itu menyeringai, dan tiba-tiba melontarkan cibiran. Seribu tahun yang lalu, Raja benar-benar mendengar bahwa Kaisar Feng Tian hanya memiliki satu murid dalam hidupnya, bernama Long Tian. Dikatakan bahwa Long Tian adalah penyihir Sinto yang langka dalam 10.000 tahun, terkenal di lima benua. Hahaha itu sayang sekali, ini adalah masa lalu. Wah, meskipun Anda benar-benar seorang naga surga, apakah menurut Anda dengan reputasi dan perbuatan Anda, Anda memenuhi syarat untuk bertemu dengan Kaisar Naga? Jitian Singh terdiam dan mengerutkan kening pada orang yang tidak berperasaan itu. Raja. Wajah raja yang tidak berperasaan itu bahkan lebih mencibir, dan nadanya lebih lucu, tidak, kamu tidak memenuhi syarat. Bahkan jika kamu adalah murid Kaisar Tianlong. Nak, haruskah kamu bangun dan hidup dalam kemuliaan dan kehormatan dari Kaisar Tianlong? Masa lalu, sangat umum bagi dewa sepertimu untuk menguasai banyak kerajaan naga. Terlebih lagi, tuanmu yang berumur pendek telah meninggal. Menurutmu apa yang terjadi tanpa nama tuanmu? Tiba-tiba mendengar kata-kata ini, Jitian Singh tiba-tiba menjadi kaku, matanya menyipit tajam, dan matanya bersinar dingin. Apa yang kamu bicarakan, tuanku menghormatinya, ada apa dengan dia? Suara Jitian Singh sangat dalam dan dingin. Pengfei juga sangat terhina, wajahnya yang marah-memerah dan tinjunya berderit. Raja tak bertuhan itu tertegun sejenak dan kemudian menoleh untuk melihat keempat dewa tertinggi. Segera, kelima orang itu tertawa pada saat yang sama, menunjukkan ekspresi olok-olok dan penghinaan. Hahaha seluruh dunia tahu bahwa tuan dari anak ini sudah mati, tapi dia masih dalam kegelapan. Petik 2 Tut kamu benar-benar bertingkah seperti itu. Begitu, anak laki-laki itu tidak tahan dengan pukulan kematian mendadak tuannya, dan dia kehilangan akal sehatnya. Ya, dia pasti hidup dalam mimpi, masih tenggelam dalam kejayaan masa lalu dan tidak bisa bangun. Sayang sekali. Beberapa raja dewa tertawa dan membisikkan beberapa patah kata. Dan berita yang mereka ungkapkan, bagi Ji Tian Xing, bagaikan sambaran petir. Dia selalu berpikir bahwa guru yang telah mengajarinya dan mengabdikan seluruh hidupnya untuknya masih merupakan penguasa tanah Tianlong, dan sekarang dia tinggal di dalam gua. Saya tidak menyangka perubahan besar telah terjadi. Apakah tuannya benar-benar jatuh? Tidak mungkin. Dia adalah raja dewa puncak, lahir menurut surga, mewarisi raja naga surga kuno. Siapa yang bisa membunuhnya? Wajah Ji Tian Xing sangat malu, dan hatinya terkejut, dan dia meraung ke dalam. Ketidakpercayaan. Untuk sesaat, dia tidak dapat menerima berita itu. Pada saat ini, dia ingin kembali ke Tianlong untuk mencari tahu apa yang terjadi. Raja tak bertuhan dan keempat penjaga, melihat dia terlihat seperti ini, segera tertawa lebih banyak diejek. Hahaha anak, bangun. Saatnya menghadapi kenyataan kejam. Sadarlah, tanpa tuanmu, kamu bukan seorang kentut. Baiklah, jangan buang waktu dengan orang gila ini. Nak, kamu mengolok-olok kami. Sekarang kamu boleh pergi. Sambil tertawa dan menyindir, keempat penjaga itu melambaikan tombak mereka dan mengusir Ji Tian Xing dan Pengfei dengan arogan dan kasar. Pengfei sangat terhina, tetapi hanya bisa menyembunyikan, mengatupkan giginya. Namun Ji Tian Xing tidak dapat ditoleransi. Raja tak bertuhan. Dan, keempat penjaga itu tertegun sejenak, lalu tertawa lebih menghina. Hahaha pernahkah kamu melihat anak itu marah dan ingin memukul kita? Tut apa yang kejam seperti anjing, berani berteriak di depan rajaku. Ayo, jangan buang waktu bersamanya. Ukul dia sampai mati dan usir dia. Pada saat yang sama, keempat penjaga memimpin untuk menyerang Ji Tian Xing dengan mengayunkan tombak dan menggunakan keterampilan magis. Sua-sua. Tiba-tiba, cahaya ilahi yang menyilaukan menyala, dan bayangan senjata berwarna-warni serta bilah tajam cahaya ilahi menutupi Ji Tian Xing. Ji Tian Xing sangat marah sehingga dia tidak ragu-ragu menawarkan pedang penguburannya untuk melawan. Bunuh. Dengan raungan kemarahan, dia meledak ke langit dan membunuh tubuhnya. Di tangannya, dia mematikan ratusan lampu pedang yang terang. Hanya mendengar suara tumpul, bang-bang-bang, satu demi satu, langit dipenuhi cahaya ilahi, bilah tajam dan bayangan senjata, yang tiba-tiba terpotong menjadi berkeping-keping oleh cahaya pedang. Serangan keempat penjaga hancur, namun cahaya pedang di seluruh langit juga runtuh. Untuk pertama kalinya, kedua belah pihak tampak berimbang. Keempat penjaga tertegun sejenak, mereka semua kesampingkan cemohan mereka dan perlakukan mereka dengan hati-hati. Ah sepertinya anak itu punya kemampuan. Bisakah Anda menghentikan kami untuk bergandengan tangan? Wah, kamu berhak mati di bawah tombak kami. Pada saat yang sama, keempat penjaga bergandengan tangan untuk menyerang lagi. Kali ini, mereka mengesampingkan hati yang menghina, semuanya meledakan sepuluh kekuatan sukses, menggunakan keterampilan unik untuk membunuh. Senapan tembak. Tombak memadamkan langit berbintang. Bertarung melawan langit dan bumi dalam kekacauan. Dengan suara kemarahan terdengar, empat dewa atas pecah dengan momentum gemetar bumi, menggunakan keterampilan sihir untuk menghancurkan langit dan bumi. Silau dan bayangan yang menyilaukan sekali lagi menyelimuti puncak gunung Tianhe, menenggelamkan Ji Tian Xing dan Pengfei. Pada saat kritis, Ji Tian Xing dengan tegas menunjukkan keahlian uniknya dan melawan. Tianlong mendominasi tubuh. Dengan raungan, dia meledak menjadi cahaya keemasan dan berubah menjadi raksasa dengan tinggi seratus sang. Pada saat ini, efektivitas tempurnya meningkat tujuh kali lipat dan momentumnya mencapai puncaknya. Memegang pedang pemakaman di kedua tangannya, dia memotong lebih dari 300 pedang langit terbuka dan membunuh dewa atas di sekitarnya. Itu juga merupakan bang-bang-bang dan bang-bang-bang yang bergema tanpa henti di atas lautan awan. Cahaya dan bayangan dari skill dewa langit bertabrakan dengan pedang pembuka langit dan runtuh serta terfragmentasi pada saat yang bersamaan. Serangan gabungan dari empat dewa atas dibubarkan lagi oleh Ji Tian Xing. Tiba-tiba, wajah keempat dewa itu tidak terlalu tampan, sedikit terhina dan cemberut. Di mata mereka, Long Tian, yang kehilangan perlindungan Kaisar Feng Tian, adalah orang gila dan sia-sia. Namun ternyata mereka berempat tak kuasa menahannya. Bukankah ini berarti mereka tidak sebaik orang gila dan sampah? Raja yang tidak berperasaan telah menyaksikan perang di satu sisi, mengandalkan identitasnya, dan tidak berniat mengambil tindakan. Ketika dia ingin datang dan menyelesaikan hari naga biasa, empat penjaga sudah cukup, dan dia tidak perlu bertarung sama sekali. Namun akibatnya, dia tidak bisa menahan wajahnya, dan segera dia meraung dengan marah, sekelompok ember beras, bahkan sampah ini pun tidak dapat memastikannya. Ayo, Rajaku. Saat dia berbicara, Raja yang tidak berperasaan itu memegang formula ajaib di dalamnya. Tangannya, mengerahkan kekuatannya yang besar, melepaskan lebih dari 200 jenis prinsip ketuhanan, dan berubah menjadi kapak untuk menebas Jitian Sing tanpa ampun. Matilah. 3.604 Jitian Sing mampu memblokir pengepungan empat dewa tertinggi, dan dia melakukan yang terbaik. Ketika Raja Dewa yang tidak berperasaan menyerahkan serangan habis-habisan, dia tidak akan memiliki kekuatan cadangan untuk melawan dan melawan. Boom! Dalam suara yang memekakan telinga, cahaya pedang itu terbelah menjadi beberapa bagian. Cahaya Dewa Pelindung Tubuh Jitian Sing juga diledakkan oleh kapak pembuka langit dan memercikkan pecahan cahaya Dewa Langit. Kekuatan ilahi yang menghancurkan langit dan bumi akan memotongnya terbalik hingga terbang dan jatuh hingga 100 mil jauhnya. Pria itu masih di udara, dan darah memucur dari mulut dan hidungnya. Baju besi raja juga terpotong menjadi retakan besar, dan kekuatan sihir bocor dengan liar. Hanya dengan gerakan ini, Jitian Sing dilukai oleh raja. Kekuatan kapak pemecah langit terlalu mengerikan. Hanya Yuei yang mencapai puncak gunung Bangau, dan membelah puncak gunung menjadi dua, membuang debu ke seluruh langit. Dengan ledakan suara, ledakan gunung Tianher runtuh di tempat, menggulingkan banyak batu besar. Pengfei juga menderita akibat bencana tersebut, akibat gempa susulan dari ledakan tersebut, dan terluka parah hingga terbang keluar. Dia memiliki lebih dari selusin luka di sekujur tubuhnya. Lengan dan kaki kirinya patah. Ada luka sepanjang setengah kaki di dadanya. Tulangnya terlihat, dan jantungnya hampir terluka. Jatuh hingga 100 mil jauhnya, dia berlumuran darah, sangat menderita. Untungnya, Ji Tianxing memblokir 90 persen kekuatannya. Dia hanya terkena gelombang berikutnya dan terluka parah. Jika tidak, dia akan terbunuh oleh kapak pemecah langit dan dipotong-potong di tempat. Batuk Pengfei terjatuh di lautan awan, terhuyung-huyung bangun, terbatuk-batuk, mulut dan hidungnya terus menyemburkan darah. Dia acak-acakan dan terlihat sangat malu, tetapi terlepas dari cederanya sendiri, dia buru-buru mencari sosok Ji Tianxing. Melihat Ji Tianxing di kirinya 20 li, baju besinya rusak dan jubah putihnya berlumuran darah, dia merasa sedih dan marah. Sialan, benar-benar anjing yang menindas anjing ketika harimau turun, dan udang bermain di beting longyu. Pengfei diam-diam mengepalkan tinjunya, mengertakkan gigi dengan kebencian, dan mengeram dengan suara serak. Dia mengerti apa yang terjadi baru saja. Long Tianben adalah murid dekat Kaisar Feng Tianlong. Dia memiliki status bangsawan dan status terpisah. Seperti Raja Tak Bertuhan dan empat penjaga, mereka tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengannya. Mereka semua harus memberi hormat dengan hormat saat bertemu. Namun, Kaisar Feng Tianlong telah jatuh. Identitas Long Tian juga anjok. Raja Tuhan dan keempat penjaga tidak memperhatikannya lagi. Baru pada saat itulah dia berani mengejek dan mengejek secara sembarangan. Pengfei diam-diam memarahi di dalam hatinya, bajingan yang meremehkan orang lain. Namun, tidak ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Raja Tak Bertuhan dan keempat penjaga tidak memberi kesempatan pada Jitian Sing untuk bernapas, jadi mereka segera membunuhnya lagi. Membunuh. Persetan denganmu. Keempat penjaga itu meraung, mengayunkan tombak dan pedang pada saat yang sama, dan bergandengan tangan untuk menyerang Jitian Sing. Cahaya dan bayangan ajaib yang luar biasa, membawa kekuatan yang tak terkalahkan, menenggelamkan Jitian Sing dan Pengfei. Berlututlah untukku. Raja yang tidak berperasaan itu juga meraung. Telapak tangannya seperti pedang, dia memotong dua bilah besar, yang panjangnya 10 ribu kaki, dan jatuh dari langit ke arah Jitian Sing. Kedua bilah besar itu berwarna-warni, mempesona, dan sangat kuat. Kemanapun mereka lewat, langit terpotong, memperlihatkan retakan gelap di kehampaan. Selain itu, dua bilah besar itu mengunci nafas roh Jitian Sing, sehingga dia tidak bisa bersembunyi dimanapun. Pada saat kritis ini, Jitian Sing masih memiliki kekuatan untuk melawan dan mencoba menghadapinya. Namun Pengfei, yang mengalami kerusakan parah, memiliki kekuatan yang sangat lemah dan tidak memiliki kualifikasi untuk menghindar dan melawan. Meski hanya setelah pertarungan, itu bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Belum lagi Raja yang tidak bertuhan, bahkan empat tingkat delapan Raja Dewa Atas, dapat dengan mudah membunuhnya. Memahami hal ini, hati Pengfei sangat sedih dan marah, namun tak berdaya, matanya menunjukkan sedikit keputusasaan. Mau bagaimana lagi, perbedaan kekuatan dia dan beberapa Raja Dewa terlalu besar. Untungnya, Jitian Sing juga memikirkan hal ini. Ketika langit penuh cahaya ilahi dan dua bilah besar datang, dia tidak ragu-ragu mengorbankan pagoda sembilan hari sepuluh juwe, dan membawa Pengfei ke ruang keempat. Suwa! Kilatan cahaya putih, Pengfei menghilang. Jitian Sing sendirian, menghadapi pengepungan lima dewa sendirian. Di matanya muncul mesin pembunuh Sen Leng. Dia dengan berani mengayunkan pedang penguburan dan membuat gerakan membunuh yang unik. Pedang Kehancuran. Dia dengan gila-gilaan menyerap kekuatan dunia lima elemen, memotong pedang emas panjang, dan menebas empat dewa atas. Bang! 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 Dengan ledakan suara yang memekakan telinga, serangan sihir keempat Raja Dewa segera dipotong-potong oleh pedang pemusnahan. Kemudian, pedang pemusnahan, yang kekuatannya melemah sebesar 40 persen, mengenai dua dewa atas. Boom! Ah! Dengan ledakan suara keras dan jeritan, pelindung tubuh dan cahaya ilahi dari dua dewa atas dipotong oleh pedang pemusnahan di tempat. Tubuh dewa mereka juga dipotong menjadi dua bagian oleh pedang pemusnahan. Tentu saja, dewa-dewa mereka masih utuh, tetapi tubuh mereka hancur. Dua Raja Tuhan lainnya, tiba-tiba menggigil ketakutan, wajah pucat kembali seratus mil. Pada saat ini, dua bila besar yang dipotong oleh Raja Dewa yang tidak berperasaan membelah Jitiansing. Dia tidak punya waktu untuk bersembunyi di pagoda, atau mengayunkan pedangnya ke sana, jadi dia dibela oleh dua bila raksasa. Bang! Bang! Suara tumpul meledak, Jitiansing terjatuh dan jatuh sejauh 300 mil. Ketika dia bergegas keluar dari lautan awan yang berlumuran darah, dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dada dan punggungnya cekung, dan lengan kirinya hampir terpotong. Ada luka parah di bahu, memperlihatkan tulang dewa emas pucat, dan darah dewa terus-menerus dicurahkan. Organ dalam dan enam organ dalam juga rusak akibat gempa bumi, dan kekuatan suci menjadi tidak teratur. Bagaimanapun, Raja tak bertuhan adalah Raja Jiuchong yang kuat. Kekuatan dan sarananya tentu saja mengerikan. Jitiansing mengalami kerusakan yang sangat parah sehingga kekuatannya sangat berkurang dan hanya 50% dari kekuatannya yang tersisa di puncak. Raja dewa yang tidak berperasaan dan dua dewa tertinggi masih utuh. Mereka menyaksikan kehancuran dua dewa lainnya, sangat marah dan lebih gila. Longtian, berikan hidupmu padaku. Binatang kecil, kamu tidak boleh mati. Melihat pemandangan ini, Jitiansing hanya berbalik untuk melarikan diri. Saat Anda memasuki gua misterius dan melihat kaisar naga jinyuan, Anda hanya bisa berpikir lama. Balas dendam hari ini hanya bisa dibalas di masa depan. Wah! Melihat Raja Dewa yang tidak disengaja dan dua dewa tertinggi, mereka bergegas mendatanginya dengan cara yang mematikan, dan Jitiansing tidak ragu-ragu untuk pindah ribuan mil jauhnya dari gunung Tianhe. Bang! Boom! Serangan Raja yang tidak disengaja dan dua dewa tertinggi gagal satu demi satu. Tepian seni dewa yang ringan dan tajam jatuh di antara lautan awan, gunung, dan sungai, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Dalam sekejap mata, ribuan mil gunung dan sungai rata dengan tanah, menimbulkan asap di langit. Jitiansing tidak berhenti, dan mencoba yang terbaik untuk terbang ke utara. Tapi sayang sekali Raja yang tidak berperasaan itu lebih cepat darinya. Setelah beberapa nafas, dia menyusulnya. Mati! Raja yang tidak berperasaan itu mengeluarkan minuman, memegang pisau ajaib berkualitas tinggi tingkat raja di kedua tangannya, dan memotongnya tanpa ampun. 3.605 Musnahkan Langit dan Potong Di bawah kemarahan Raja Dewa yang tidak disengaja, dia mengorbankan pisau ajaib yang tidak pernah dia gunakan dengan mudah dan menggunakan keterampilan unik untuk membunuh. Pedang putih menyala-nyala, yang panjangnya 10.000 kaki, mengandung kekuatan ruang yang kuat dan tak tertandingi. Ini sangat merobek langit dan melukai kepala Jitiansing. Daomang mengunci jiwa Jitiansing. Dia tidak bisa melarikan diri meski dia bisa menghindarinya. Bahkan langit telah menembus celah kehampaan yang besar, bahkan jika dia melarikan diri ke ruang dengan derajat yang berbeda, itu tidak ada gunanya. Terlebih lagi, pedang itu dipotong oleh pedang sihir kelas atas milik raja, yang sangat kuat. Pada saat ini, Jitiansing ditutupi oleh cahaya pisau yang terang, ekspresi dan matanya sangat bermartabat. Jika dibandingkan secara serius, kekuatan raja dewa yang tidak berperasaan lebih kuat dari marsekal penjara darah Pulau Samsara. Ketika Jitiansing melarikan diri dari Pulau Samsara, marsekal penjara darah melemparkan perangkap tikus. Dia takut menghancurkan altar ruang dan waktu, jadi dia tidak berani menggunakan seluruh kekuatannya dan harus menekan kekuatannya. Tapi sekarang raja yang tidak berperasaan itu tidak memiliki kekhawatiran ini. Untuk membunuh Jitiansing di tempat, dia mencoba yang terbaik, dan menggunakan aksi kartu dasar, hanya untuk serangan membunuh. Di saat hidup dan mati, Jitiansing tahu bahwa dia tidak dapat menolak dan membuat keputusan yang tegas. Suwa. Dia mengorbankan sembilan hari dan sepuluh pagoda Jue, dan tanpa ragu masuk ke Menara Dewa. Hampir di saat yang bersamaan ketika dia memasuki pagoda, Wan Zhang Daomang tiba-tiba menabrak pagoda. Boom. Pada saat itu, suara gemetar bumi tiba-tiba pecah di langit, bergema di puluhan ribu mil langit dan bumi. Pagoda sembilan hari dan sepuluh Jue dirobohkan di tempat, berguling dan hancur ribuan mil jauhnya. Pagoda itu bergetar hebat, dan cahaya hitam misterius melintas di permukaannya. Dan langit yang semula tenang benar-benar terkoyak oleh Wan Zhang Daomang, memecahkan ratusan retakan kosong. Dengan suara, klik-klik, langit seluas 20 ribu liter fragmentasi. Ini seperti cermin pecah. Itu adalah ruang yang telah diambil, dan itu ada di semua tempat, ada di semua tempat, ada di semua tempat, ada di semua tempat, ada di semua tempat. Tentu saja. Pagoda sembilan hari sepuluh Jue yang terbang terbalik ditelan oleh badai kehampaan dan menghilang dalam kegelapan tak berujung. Ini. Raja yang tidak disengaja hendak mengejarnya, tetapi juga ingin membunuh pagoda itu dengan pisau. Pagoda ditelan oleh kehampaan, dia langsung membeku dan mengerutkan kening. Saat kedua dewa melihat pemandangan ini, mereka juga menunjukkan ekspresi kecewa dan penyesalan. Sayang sekali orang itu lolos. Tidak sayang sekali dia ditelan oleh badai kehampaan, dan dia pasti akan digantung menjadi terak oleh badai kehampaan, dan dia akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Bahkan jika dia beruntung bisa bertahan hidup, dia juga akan hanyut ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya, tidak ada bedanya dengan kematian. Kedua. Dewa atas berdiskusi, satu demi satu menyingkirkan pedang dan tombak mereka, dan semangat juang seluruh tubuh dengan cepat menghilang. Ham. Bocah murahan raja yang tak berperasaan itu mendengus dingin dan menyingkirkan pedangnya dengan wajah dingin untuk menenangkan kekuatan yang bergejolak di tubuhnya. Setelah beberapa saat, suara keras dari langit dan cahaya yang menghalangi langit berangsur-angsur menghilang. Di bawah kuasa hukum surga, langit yang terfragmentasi seluas 20 ribu mil secara bertahap dikembalikan ke keadaan semula. Semuanya tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Raja yang tidak berperasaan membawa dua dewa tertinggi dan pergi dan kembali ke Gunung Tianhe. Ketika ketiganya kembali ke pintu masuk Gua Suanji, dua dewa atas yang telah dipotong menjadi dua mengerang kesakitan dan membawa sendan untuk mengobati luka mereka. Dua dewa lainnya yang tidak terluka memandang raja yang tidak berperasaan itu dan bertanya, Manajer Kepala, apakah Anda ingin melaporkan masalah ini kepada Kaisar Naga? Untuk menjaga pintu masuk, mereka dihancurkan oleh pencuri jahat. Berapa kompensasi dan hadiah yang harus diberikan? Raja yang tidak berperasaan melirik mereka dan berkata tanpa ekspresi, jika Anda telah memberikan kontribusi, Anda pasti akan diberi imbalan. Adapun melapor kepada Kaisar Naga, itu tidak perlu. Bagaimana kami bisa mengganggu Kaisar Naga dengan masalah sekecil itu? Kedua dewa juga tahu bahwa di bawah mahkota Kaisar Naga, mereka sedang dalam proses penutupan dan melakukan yang terbaik untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Retret penting seperti itu tidak boleh diganggu. Wilayah udara bersih, terletak di barat laut Benua Singyuan. Ada delapan wilayah terpisah dari alam sensing tempat Gua Suanji berada. Saat ini, tengah hari, matahari sedang menggantung di langit, dan dunia dipenuhi dengan nafas yang membara. Di tengah langit cerah, pegunungan di tengah langit cerah mengeluarkan aroma kayu hijau yang menyengat dan mengeluarkan awan biru muda serta kabut di pegunungan. Pegunungan yang penuh naik turun, ditutupi hutan perawan berwarna hijau tua. Ini adalah surga bagi ratusan juta monster dan binatang. Orang-orang yang memiliki waktu luang hanya dapat menjelajahi dan mencari harta karun di pinggiran pegunungan. Hanya para ahli dan orang kuat di atas alam Senjun yang berani memasuki pegunungan dalam untuk mencari bahan obat, hewan, dan harta berharga. Pada saat ini, langit biru tiba-tiba pecah, meledak menjadi lubang hitam besar. Boom! Dengan ledakan yang jelas, bayangan hitam sepanjang 10 zang terbang keluar dari lubang hitam dan jatuh dari langit di atas gunung. Boom! Bayangan gelap, dengan dampaknya yang mengerikan, meruntuhkan gunung di tempat dan memercihkan debu di seluruh langit. Suara yang memekakkan telinga bergema di pegunungan. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke segala arah, menyapu lautan hutan sejauh 3.000 mil menjadi reruntuhan. Gerakan yang begitu menakjubkan, sekitar 20.000 liburung dan hewan, ketakutan. Akal mereka dan melarikan diri dalam kebingungan. Setelah waktu yang lama, asap dan debu tersebar di seluruh langit. Baru kemudian kita dapat melihat sebuah pagoda gelap dan misterius tergeletak di reruntuhan Loes. Pagoda ini memiliki sembilan lapisan, sederhana dan tidak canggih, dengan cahaya hitam samar. Ia tergeletak dengan tenang di reruntuhan, separuhnya tertancap di tanah, dan setelah sekian lama masih tak bergerak. Sekitar setengah seperempat jam kemudian, masih tidak ada pergerakan di dalam pagoda. Tapi pada saat ini, empat cahaya ilahi terbang di langit, dan mereka datang ke reruntuhan di atas secepat kilat. Suwa, suwa, suwa. Empat lampu berhenti di atas reruntuhan. Cahaya ilahi menyatu untuk menampakkan sosok empat klan iblis. Penampilan keempat klan iblis ini sangat mirip. Mereka tinggi dan besar, dan mulutnya sangat besar. Mereka terlihat jelek. Di antara mereka, ada tiga pria dan satu wanita, dan dua pria parubaya yang dipimpin oleh mereka adalah kekuatan Raja Dewa berikutnya. Kedua pria itu mengenakan pakaian hitam dengan baju besi berlumuran darah, dan tubuh mereka dipenuhi rasa tirani. Dua pemuda lainnya, seorang wanita dan seorang pria, adalah kekuatan dari Kerajaan Dewa Atas. Mereka semua mengenakan baju besi merah. Mereka menghormati dua pria berbaju hitam. Mereka harus menjadi murid atau generasi muda. Kempatnya berdiri di langit, melihat ke bawah keruntuhan di bawah, melihat sekeliling dengan mata mereka. Disitulah seharusnya. Aneh, apa yang turun dari langit dan menyebabkan gangguan sebesar itu? Apakah ini harta karun dari surga? Betapa beruntungnya kita? Lihat, sepertinya ada pagoda di reruntuhan. Teriak wanita muda itu, dan tiga mata lainnya tiba-tiba bersinar, menunjukkan mata yang bersemangat dan serakah. 3606. Benar saja, ada pagoda. Itu pagoda hitam. Sangat kuat, kelihatannya agak misterius. Hahaha, benar-benar nikmat surga bagi kami. Kami telah bertemu dengan harta karun aneh dari surga. Tiga orang lainnya mengikuti mata wanita muda itu dan menemukan pagoda hitam di reruntuhan. Tiba-tiba, ketiga orang itu heboh hingga gila, darah heboh mendidih. Meski belum berada dekat dengan pagoda, mereka belum mengamati dan mengidentifikasi secara cermat tingkatannya. Tetapi mereka semua memiliki empat kata di benak mereka, berpikir bahwa anugerah surga bukanlah produk cacat. Ini sangat jarang. Jangan terpesona. Ayo pergi dan lihat. Ya, lihat pagoda itu. Dewa macam apa pagoda itu? Dua pria lapis baja hitam pertama, yang pertama mendarat di reruntuhan, jatuh di samping pagoda. Dua orang muda segera mengikuti, mengitari pagoda yang gelap, mata menyala. Nafasnya misterius dan tertutup. Ini tidak biasa. Pagoda ini tidak hanya misterius, tetapi juga sangat sederhana. Ia memiliki sejarah setidaknya 230 ribu tahun. Apakah ini dewa zaman kuno? Dengan pengalaman dan wawasan raja, pagoda ini setidaknya merupakan harta karun kelas atas. Hahaha sekarang kita sudah maju. Pagoda raja kelas atas. Keempatnya bersemangat dan bersemangat. Terutama, kepala dua pria kulit hitam, mata keserakahan dan kegembiraan, atas kata-kata itu. Adapun orang-orang muda di alam dua dewa dan raja, mereka tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk menyentuh pagoda, dan mereka berdua merasa menyesal dan iri. Tetapi mereka tahu bahwa setelah kedua diaken mendapatkan menara, mereka pasti akan mendapat manfaat darinya. Nanti, dengan dengan bantuan dua diakon, status mereka dalam marga ditingkatkan, dan mereka juga dapat memperoleh berbagai manfaat, dengan cara ini, penyesalan kedua pemuda tersebut semakin berkurang. Diakon berarmor hitam di sebelah kiri memandang ke arah pria berarmor hitam di sebelah kanan dan bertanya. Pria berarmor hitam, yang dipanggil melupakan cuan, menepuk dadanya dengan percaya diri dan berkata, Chang Ji, jangan lupa bahwa saya juga pandai memurnikan peralatan, dan saya tahu betul kualitas artefaknya. Saya bilang pagoda itu setingkat raja, tapi itu hanya perkiraan konservatif. Diakon Chang Ji membelalakkan matanya dan berseru, apa? Setidaknya itu level raja. Maksudmu apakah pagoda ini tingkat raja? Diakon yang melupakan cuan mengangguk sambil tersenyum, tentu saja, itu mungkin. Ketika kita menyempurnakannya, kita akan mengetahui jawabannya dengan kembali ke gua pemakan bintang untuk mempelajarinya dengan cermat. Diakon Chang Ji menggosok tangannya dengan penuh semangat dan berkata, tunggu apa lagi? Ayo kita ambil secepatnya, agar tidak mengalami mimpi malam yang panjang. Gerakan yang bisa dilihat dari jarak puluhan ribu mil. Jika ditemukan oleh orang kuat lainnya, itu akan menimbulkan masalah lagi. Saat dia berbicara, Diakon Chang Ji mengulurkan tiga cakar jeleknya, membuat darah merah tua terang, dan membungkus pagoda yang gelap itu, dan ingin menyimpannya. Namun, pagoda tersebut tertanam di dalam tanah dan tetap tidak bergerak tidak peduli seberapa keras dia mengerahkan kekuatannya. Kamu bahkan tidak bisa mengangkat pagoda karena prestasimu. Lupakan cibiran meremehkan si cuan, juga mengulurkan tiga cakar, melepaskan cahaya darah yang bergejolak dan kuat, untuk mengangkat menara dewa. Namun sayang pagoda tersebut masih stabil seperti gunung tai dan tidak ada respon. Melupakan cuan tiba-tiba dipenuhi rasa malu, mesin panjang tanpa ampun mengejek ironi. Namun kedua dewa muda itu menahan senyum dan mengejek mereka. Ham, aku tidak percaya, ayo kita bawa bersama. Sambil menahan amarahnya, dia meminta Chang Ji membantunya. Keduanya menampilkan kekuatan magis penangkapan, menggunakan cahaya darah untuk membekukan cakar binatang besar, memegang rat menara dewa kegelapan, dan pada saat yang sama mengirimkan kekuatan untuk mengangkatnya. Situasi memalukan terulang kembali, pagoda gelap masih tidak bergerak. Melupakan cuan dan Chang Ji mengerutkan kening pada saat yang sama, ekspresi mereka malu, tetapi mereka juga menunjukkan tatapan bingung. Ada apa, tidak peduli seberapa tinggi pagoda ini, kita tidak bisa mengangkatnya. Saya sudah memeriksanya, tidak ada susunan segel di sini, dan tidak ada kekuatan untuk memenjarakannya. Tanpa pemilik, orang kuat mana yang sudah lama membuatnya marah. Saat mereka mengerutkan kening dan merenung, pagoda gelap itu tiba-tiba menghilang. Sua. Kilatan cahaya, pemuda naga berdarah berjubah putih, tiba-tiba muncul di reruntuhan. Chang Ji, melupakan cuan dan kedua dewa muda itu semuanya terkejut. Tanpa sadar, keempat pria itu mencabut pedang mereka dan memandang naga muda itu dengan waspada, siap menyerang kapan saja. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Kebangsaan naga muda ini, berlumuran darah dan rambut acak-acakan, adalah Ji Tian Xing. Ketika keempat klan iblis memandangnya dengan kewaspadaan penuh, dia juga melihat orang-orang dan situasi di sekitarnya, dan matanya masih sedikit bingung dan bahagia. Bukankah menara itu dihancurkan oleh raja yang tidak berperasaan? Bagaimana saya bisa berada di sini? Apa yang ingin dilakukan keempat klan iblis ini? Mereka sangat jelek sehingga terlihat seperti klan Tauti. Ji Tian Xing mengerutkan kening, dan banyak pikiran melintas di benaknya. Kedua belah pihak saling berhadapan, tetap diam dan waspada sesaat kemudian. Ji Tian Xing memimpin dengan membuka mulutnya dan bertanya, Tuan-tuan, tempat apa ini? Chang Ji dan lupa cuan tidak menjawab. Sebaliknya, mereka saling memandang dan melihat kilatan aneh di mata satu sama lain. Saat berikutnya, keduanya mencapai konsensus, pemahaman yang sangat diam-diam untuk menyingkirkan pedang. Ini disebut apa, Tuan Muda? Chang Ji memandang Ji Tian Xing sambil tersenyum dan menyapa dengan wajah ramah. Lupa cuan memelototi kedua pemuda itu dan berseru, apa yang kalian berdua lakukan? Jangan simpan senjata-mu dulu. Area kedua pemuda itu tertegun sejenak dan segera menyingkirkan pedang mereka. Melihat pihak lain tidak terkalahkan, dan sikapnya lembut dan baik hati, Ji Tian Xing membuka mulutnya dan berkata, di bawah langit naga, bagaimana caramu memanggilku? Tempat apa ini? Lupa. Cuan segera menundukkan tangannya padanya dan berkata sambil tersenyum, ternyata itu Long Tian dan Long Gong Xi. Senang bertemu denganmu. Saya Tau Nian Cuan, di akun gua pemakan bintang. Ini adalah kakak laki-laki saya dan di akun. Namanya Tau Chang Ji. Setelah itu, dia menunjuk kedua orang muda dan berkata, kedua anak kecil ini adalah generasi muda dari keluarga kita, jadi jangan sebutkan itu. Ji Tian Xing mengangguk sedikit, wajahnya diam, dan dia berpikir dalam hatinya, menelan gua bintang. Memang benar, mereka adalah orang-orang Tauti. Klan Tauti adalah salah satu dari tujuh bangsawan klan iblis. Hanya keturunan dari tujuh leluhur klan iblis yang memenuhi syarat untuk menempati surga. Selain itu, Naga, Phoenix, Kilin, dan darah teratas lainnya, serta kekuatan teratas dari berbagai benua, seperti Kaisar Naga, yang dapat menempati sebuah gua. Pada saat ini, Tao Chang Ji membungkupkan tangannya kepada Ji Tian Xing, dan berkata sambil tersenyum hangat, Tuan Long, ini adalah gunung bulan di wilayah udara yang cerah. Kami berdua. Mengajak dua generasi muda kami keluar untuk berbisnis. Kapan kami lewat, kami kebetulan melihat Dewa Surgawi dan bergegas memeriksa situasinya. Saya tidak menyangka bisa mengenal Tuan Long dengan cara ini. Kami benar-benar ditakdirkan. 3607. Kedua belah pihak saling bertukar salam dan saling mengenal. Kedua bersaudara itu, Tao Chang Ji dan Tao Eng Chuan, cukup antusias terhadap Ji Tian Xing, dengan sedikit rasa hormat dan kegagahan. Ji Tian Xing bisa melihat dengan jelas, tapi dia tidak merasa aneh. Bagaimanapun, dia sekarang adalah klan naga yang mulia, dan klan iblis manapun akan menyukainya ketika dia melihatnya, dan itu normal. Tuan Long, meskipun tidak nyaman bagi kami untuk menanyakan apa yang terjadi pada Anda sebelumnya. Tapi kamu turun dari langit dengan darah di sekujur tubuhmu. Anda pasti terluka parah. Jika Anda tidak menyukainya, saya ingin mengundang Anda kembali ke gua makan bintang bersama kami. Tao Chang Ji memandang Ji Tian Xing dengan penuh semangat dengan nada yang tulus. Tao juga dengan cepat mengangguk, menggema, ya, Tuan Long terluka parah, jadi dia tidak cocok untuk berjalan dan mengembara. Lebih baik pergi ke gua makan bintang dulu, dan kamu bisa pulih dari cederanya. Orang-orang kita yang memakan bintang dan gua adalah yang paling ramah, terutama mengagumi dan menyukai orang-orang naga. Kami akan memperlakukannya dengan hangat. Begitu hal ini dikatakan, kedua murid muda itu mengangguk setuju, bahkan membungkuk dan mengundang Ji Tian Xing menjadi tamu. Telan bintang-bintang di dalam gua. Ji Tian Xing sedikit mengernyit, berpikir dalam hatinya, meskipun gua pemakan bintang pada tahun-tahun itu tidak terlalu bagus di kerajaan naga. Namun, ada jenis bahan obat khusus yang disebut, bunga pemakan bintang, yang hanya bisa tumbuh di dalam gua. Jika saya bisa mendapatkan pemakan bintang, saya bisa pulih dalam beberapa bulan. Jika tidak, saya harus pulih setidaknya selama tujuh atau delapan tahun untuk kembali ke puncak. Memikirkan. Hal ini, Ji Tian Xing menganggup dan berkata sambil tersenyum, jika Anda mengundang saya, saya akan menyangkal wajah klan Taoti. Kalau begitu, aku lebih memilih patuh daripada hormat. Melihat. Ji Tian Xing akhirnya mengangguk setuju, Tao Chang Ji dan Tao melupakan cuan tiba-tiba penuh kejutan, penuh senyum pembuka terima kasih. Haha Tuan Long sangat menyelamatkan mukanya. Jika Sang Patriark melihat Anda, dia akan sangat bahagia. Dari zaman kuno hingga sekarang, kami berteman dengan manusia naga sejak gua pemakan bintang. Keluarga naga selalu menjadi VIP kami. Suatu kehormatan besar bagi kami untuk memunjungi gua makan bintang. Terima kasih banyak. Reaksi hangat dari Tao Chang Ji dan Tao Niancuan membuat suasana menjadi sangat harmonis dan harmonis. Sesaat kemudian, Tao berinisiatif mengorbankan kapal perang merah yang ganas dan menaiki kapal tersebut bersama seluruh orangnya. Sua. Cahaya dewa berwarna merah darah berkedip, kapal dewa yang membawa manusia terbang ke langit, berlari kencang menuju utara. Di dalam kapal Senzu, Tao bertanggung jawab mengemudikan kapal Senzu dalam perjalanannya. Tao Chang Ji dan dua pemuda menemani Ji Tian Xing, minum teh dan mengobrol di ruang tamu. Di sela-sela kata, Tao Chang Ji bertanya pada Ji Tian Xing, apa yang terjadi sebelumnya, dan bagaimana dia bisa begitu malu. Ji Tian Xing merasa tidak nyaman untuk menjawab, jadi dia berbohong dan tentu saja berbohong di masa lalu. Belakangan, kedua pemuda tersebut menanyakan banyak pertanyaan kepada Ji Tian Xing tentang manusia naga, menunjukkan rasa ingin tahu dan rasa hormat mereka terhadap manusia naga. Ji Tian Xing memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab, memecahkan keraguan kedua pemuda itu, sehingga mereka berulang kali berterima kasih. Setelah setengah jam mengobrol, tidak ada topik untuk semua orang. Tao Chang Ji berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Long, tempat ini tidak jauh dari gua pemakan bintang. Dapat dicapai dalam sehari. Anda dapat pergi ke ruang rahasia untuk berolah raga dan memulihkan diri, dan kami tidak akan mengganggu Anda. Aku akan menelponmu lagi jika sudah waktunya makan bintang. Bagaimana tentang itu, Ji? Tian Xing secara alami menganggupkan kepalanya dan mengucapkan terima kasih. Di bawah kepemimpinan Tao Chang Ji, dia memasuki ruang rahasia. Setelah menutup pintu kamar rahasia, dia berkorban ke pagoda dan memasuki lantai empat pagoda untuk memeriksa. Situasi Pengfei. Dia menemukan Pengfei di tengah lautan luas. Pengfei sedang duduk di atas laut dengan lutut bersilang. Dia menyerap kekuatan langit dan bumi dan membawa sendan yumong untuk menyembuhkan luka-lukanya. Lukanya. Sangat serius sehingga dia tidak dapat pulih dalam waktu sepuluh atau delapan tahun. Ji Tian Xing memeriksa lukanya, jadi dia menunda setengah jam dan merapalkan Dharma untuk membantunya sembuh. Dengan cara ini, sebagian luka Pengfei segera pulih, dan dalam tiga atau lima tahun berikutnya dia bisa disembuhkan. Ji Tian Xing meninggalkannya beberapa buah ajaib, yang meninggalkan lapisan ruang keempat. Sua. Setelah beberapa saat, dia kembali ke ruang waktu yang terdistorsi, duduk bersila di bawah pohon Dewa Api Darah, dan mulai untuk menggunakan keahliannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia juga terluka parah dan kekuatannya lemah hingga sekitar 50%. Meskipun demikian, ketahanannya sangat kuat, dan terdapat banyak ramuan ajaib serta sumber daya yang dapat dengan cepat memulihkan cedera. Namun meski begitu, dia membutuhkan waktu tiga atau empat tahun untuk pulih. Kali ini aku pergi ke Gua Suanji, aku tidak melihat Kaisar Naga Jinyuan. Aku tidak mengatakan apa-apa, tapi aku terluka parah. Aku tidak menyangka antek Kaisar Naga Jinyuan begitu ganas. Dan lalim. Raja yang tidak berperasaan, aku telah menuliskan kebencian ini. Sampai jumpa lagi, aku akan mengambil nyawamu. Dan Tuan, dia bahkan setelah aku sembuh, aku akan kembali ke Tianlong untuk melihat apakah ada yang salah dengan Tuan. Ji Tian Xing bergumam dalam hati, matanya berkilat kebencian dan kekhawatiran. Setelah beberapa saat, dia mengumpulkan pikirannya, mengambil sendan dan Senguo, dan mulai menggunakan keterampilannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, Tao Chang Ji menenangkan Ji Tian Xing dan kembali ke ruang tamu. Ketika pemuda itu datang, dia bertanya, apakah anda ingin menyampaikan pesan itu kembali ke Dong Tian? Di akun Chang Ji, apakah orang itu benar-benar berdarah naga? Tao Chang Ji memandangi kedua pemuda itu dan berkata sambil tersenyum, dia tentu saja adalah darah manusia naga. Siapa lagi yang bisa menyamar sebagai manusia naga? Hei! Hei klan naga adalah darah paling top dan paling langka. Kami tauti orang-orang selalu ramah, seperti orang-orang terkemuka ini. Bagaimana kita bisa merindukan naga muda yang terluka? Ketika dua pemuda tauti mendengar ini, mereka samar-samar memahami maksudnya dan menunjukkan senyuman lucu. Ya, orang itu bukan hanya darah naga teratas, tetapi juga memiliki menara dewa yang kuat. Bagaimana kita bisa merindukan sosok yang begitu mulia? Hei! Hei tidak baik menjamu dia di luar. Tentu saja kita harus mengundangnya ke gua pemakan bintang. Ketika saatnya tiba, sang patriark dan beberapa tetua pasti akan memperlakukannya dengan baik. Tao! Chang Ji menganggup puas dan berkata, kalian berdua harus merahasiakannya untuk saat ini, dan jangan menunjukkan kekurangan apapun. Saya dan Diakon Forge Chuan akan menangani masalah ini dengan baik. Ketika segala sesuatunya dilakukan di masa depan, manfaat dan imbalan Anda akan sangat diperlukan. Jika Anda dan Diakon lupa bahwa Chuan sudah berkembang dengan baik, Anda pasti akan dipromosikan. Apakah kamu mengerti? Kedua pemuda Tauti itu segera berseri-seri dan menganggup untuk mengungkapkan pemahaman mereka. Dengan jaminan dari Tao Chang Ji, mereka pergi dengan tenang dan kembali ke ruang rahasia untuk berlatih. Tao! Chang Ji bergegas ke kokpit kapal Senzu dan diam-diam mendiskusikan rencananya. Dengan Tao! Keduanya tinggal di dalam taksi, berbisik dan berkomunikasi untuk waktu yang lama, lalu memutuskan rencana selanjutnya. Waktu berlalu tanpa suara, dan satu hari berlalu tanpa disadari. Pada siang hari berikutnya, kapal melintasi gunung dan sungai, dan akhirnya kembali ke gua makan bintang. 3608 Gua pemakan bintang juga merupakan ruang asing yang melekat pada kerajaan naga. Pintu masuknya berada di bawah tebing wanzang, di jurang gelap yang tertutup lapisan awan. Suah! Kapal memasuki jurang yang gelap dan tiba di pintu masuk gua pemakan bintang. Tao mengeluarkan token dan mengeluarkan lusinan lampu ajaib untuk mengaktifkan susunan pertahanan pintu masuk. Dengan kilatan cahaya ilahi, sebuah pintu ruang putih muncul dalam kegelapan. Melalui pintu luar angkasa, kapal perang kembali ke gua pemakan bintang. Gua makan bintang ini berbeda dengan tempat lain yang sangat istimewa. Di tempat lain, seringkali terdapat jarak jutaan mil, termasuk matahari dan bulan, yang membentuk persegi langit dan bumi. Di dalam gua terjadi pergantian siang dan malam, matahari dan bulan terbit dan terbenam. Gua pemakan bintang hanya 200 ribu li. Itu seperti bola kristal besar, tergantung di langit yang gelap. Melihat ke bawah, melalui penghalang ruang yang tebal dan transparan, Anda dapat melihat dunia naga yang mempesona. Itu adalah bintang emas yang sangat besar, lebih mempesona dari matahari. Jika kerajaan naga diibaratkan gunung, gua pemakan bintang hanyalah sebutir debu, sangat kecil hingga ekstrim. Dan melihat ke atas, Anda bisa melihat hamparan bintang yang sangat luas. Di langit yang gelap dan gelap, ada banyak sekali bintang, bersinar dengan cahaya dingin. Oleh karena itu, tidak ada pergantian siang dan malam serta tidak ada terbit dan terbenamnya matahari dan bulan di dalam gua. Pemandangan di sini tidak berubah. Selalu menyilaukan dengan cahaya kemasan di kaki, sedangkan langit penuh bintang dan cahaya perak terasa dingin. Lingkungan khusus menciptakan medan kekuatan khusus gua pemakan bintang. Bulan demi bulan dan tahun demi tahun, gua tersebut menyerap esensi bintang, menelan kekuatan miliaran bintang, membuat langit penuh dengan bintang yang kuat. Baik di darat maupun di langit, ada titik-titik perak yang melayang, seperti jutaan kunang-kunang. Itu adalah titik cahaya yang dipadatkan oleh kekuatan bintang, yang memberikan manfaat besar bagi para praktisi. Selain itu, sebagian besar gua pemakan bintang adalah Pegunungan Tandus dan Gobi. Sekilas langit penuh dengan gurun, penuh bebatuan, kerikil, dan Pegunungan Tandus. Hanya ada sedikit tumbuhan di sini, tetapi terdapat urat logam dan batu suci yang tak terhitung jumlahnya. Di kaki bumi, di kejauhan Pegunungan Gobi dan Tandus, jika Anda menggalis sedalam beberapa kaki, Anda dapat melihat batu dewa, biji, dan kristal bintang yang berwarna-warni. Jika mereka yang pandai melebur biji dan memurnikan artefak menempati gua pemakan bintang ini, mereka akan mampu memurnikan artefak bermutu tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Namun sayang sekali masyarakat Tauti bersifat serakah, licik, dan kejam. Mereka pandai berkelahi dan berkelahi. Untuk cara menyempurnakan senjata, klan Tauti memiliki sedikit cinta dan bakat. Bahkan dalam 20 ribu tahun terakhir, masyarakat Tauti telah berusaha keras untuk mempelajari cara menyempurnakan senjata, namun mereka belum mencapai banyak hal. Lagi pula, tidak hanya klan Tauti, tetapi juga klan Iblis dari seluruh kerajaan naga tidak pandai memurnikan senjata, mengatur susunan, dan memurnikan pil. Di mata klan Iblis, ini semua adalah bidah. Hanya foto-foto di dunia ilahi yang terbaik di pintu samping ini. Suwa. Tao, terbang di atas gurun dan gobi, terbang langsung ke kedalaman gua pemakan bintang. Sepanjang perjalanan, angin dan angin menyapu debu, meniupkan ratusan juta bintang, dan bintik-bintik cahaya berhamburan dan berkibar. Setelah terbang sejauh seratus ribu mil, kapal perang itu tiba di tengah gua pemakan bintang. Terdapat lahan terlantar yang luas, dataran-datar, dikelilingi pegunungan yang mengjulang tinggi. Orang Tauti tinggal di sini, membangun ratusan istana dan rumah, tersebar di gurun. Klan Iblis memperhatikan status dan inferioritas, yang dibedakan berdasarkan level darah dan kekuatan, menunjukkan level tinggi dan rendah di mana-mana. Ada lebih dari enam ratus istana dan rumah besar di gurun pasir. Padahal, rumah dan istananya terbagi menjadi empat lapisan. Di lingkaran luar rumah, hiduplah orang-orang Tauti dengan generasi terkecil dan kekuatan lemah. Kebanyakan orang yang tinggal di rumah Tauti menempati urutan kedua. Di istana lingkaran ketiga, ada diaken, penjaga, dan murid klan Tauti. Sedangkan untuk lingkaran dalam keraton dibangun lebih megah dan sakral. Itu adalah kediaman bapak bangsa, para imam dan tua-tua. Suwa. Kapal perang itu melintasi lingkaran luar rumah dan rumah berlantai dua, dan berhenti di atas istana pada lingkaran ketiga. Setelah itu, kapal perang tersebut mendarat di luar istana yang disebut, lupakan cuan. Tidak ada keraguan bahwa istana ini adalah kediaman eksklusif di akon Taon yang cuan. Istana ini luasnya 10.000 meter persegi dan terbuat dari biji hitam, emas, dan merah darah. Meski begitu, pihak istana juga ingin menunjukkan kehidmatan dan gaya. Namun sayang sekali masyarakat Tauti selalu kasar dan buas, dan pandangan estetika mereka berbeda dengan orang biasa. Sekalipun istananya sangat besar, tidak terasa mewah dan indah. Sebaliknya, ini terlihat sederhana dan aneh. Melihat kembalinya kapal perang tersebut, empat penjaga berbaju merah tua terbang keluar istana untuk menemui fregat tersebut. Suwa. Dengan kilatan cahaya, tahu lupa cuan memasang sencuan. Kerumunan itu segera muncul di gurun pasir dan berdiri di depan gerbang istana. Kedua pemimpin tersebut adalah Jitian Singh dan Pengfei. Tao Niancuan dan Tao Changji berdiri di kedua sisi dalam posisi mengiringi. Dua pemuda Tauti, mengikuti keempatnya, berdiri diam dan tidak banyak bicara. Selamat datang kembali, kedua diaken. Keempat penjaga lapis baja merah dengan cepat membungku untuk menyambut Jitian Singh dan Tao Niancuan ke dalam istana. Setelah memasuki istana, Tao Niancuan dan Tao Changji bertukar salam dengan Jitian Singh dan secara singkat memperkenalkan situasi gua pemakan bintang. Tentu saja, keduanya memandang Pengfei beberapa kali, dan juga menanyakan Jitian Singh, identitas dan asal-usul Pengfei. Jitian Singh dengan santai mengatakan bahwa Pengfei adalah pengawalnya. Tao Niancuan dan Tao Changji mengangguk sambil tersenyum dan tidak banyak bicara. Selanjutnya, dua orang Jitian Singh, Pengfei mengatur akomodasi dan ruang rahasia masing-masing. Tuan Long, Anda bisa beristirahat di sini sebentar. Kami baru saja kembali, dan kami harus melapor kepada kepala keluarga dan tetua. Kamu tidak perlu terkekang. Jadikan saja ini rumahmu. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa memberi tahu penjaga. Baiklah, kalau begitu kami tidak akan mengganggumu untuk istirahat. Tak lama kemudian, Tao dan Tao Changji pergi bersama mereka. Jitian Singh dan Pengfei berdiri di depan pintu dua ruang rahasia dan melihat mereka pergi. Pengfei, ada baiknya kamu tinggal di pagoda untuk menyembuhkan. Kenapa tinggal di sini? Awalnya, Jitian Singh tidak ingin mengambil Pengfei. Tapi Pengfei tahu bahwa dia telah memasuki gua pemakan bintang, dan tidak ada gunanya menyembuhkan lukanya. Dia berkata bahwa dia akan mengikutinya. Pengfei sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, Tuan, saya mengikuti Anda untuk menambah pengalaman dan pengalaman saya. Saya hanya mendengar tentang bintang yang memakan orang Dong Tian dan Tauti sebelumnya, tetapi saya belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sekarang, kita ada di sini, bagaimana aku bisa melewatkan kesempatan ini? Konon gua pemakan bintang itu sangat misterius. Saat kita menetap, kita harus melihatnya baik-baik. 3609 Pengfei menunjukkan ketertarikan yang besar pada gua pemakan bintang. Kalau bukan pendatang baru, tanpa izin orang Tauti, tidak nyaman berkeliaran. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan melarikan diri ke gua pemakan bintang. Jitian Singh cukup tenang dan tenang. Meski begitu, dia juga tertarik dengan bintang yang memakan orang Dong Tian dan Tauti. Tapi dia lebih tertarik memakan bunga bintang, disusul urat dan batu keramat di mana-mana. Adapun orang Tauti, mereka harusnya berada di belakang. Tao Niancuan dan Tao Chang Ji ingin melapor kepada pemimpin klan Tauti. Diperkirakan tidak lama lagi, klan Tauti akan mengadakan jamuan makan untuk menyambut kita. Titik, setelah bertemu dengan mereka dan mendapatkan izin mereka, kita akan mengunjungi gua makan bintang lagi. Jitian Singh menepuk bahu pengfei dan membantunya menekan dengan penuh kegembiraan dan kegembiraan. Setelah itu, kedua pria itu memasuki ruang rahasia masing-masing dan pergi untuk menyembuhkan luka mereka. Cedera mereka sangat serius dan tidak akan pulih dalam waktu singkat. Langit gua pemakan bintang relatif tenang. Penyembuhan di sini tidak akan diganggu. Mengenai berapa lama tinggal di sini, apakah akan menunggu sampai cederanya sembuh sebelum pergi, Jitian Singh tidak yakin untuk saat ini. Semuanya tergantung reaksi klan Tauti sebelum mengambil keputusan. Setelah meninggalkan istana, Tao Niancuan dan Tao Changji pergi bersama ke sebuah istana di lingkaran terdalam. Meskipun demikian, apa yang mereka katakan kepada Jitian Singh adalah melaporkan berita tersebut kepada kepala keluarga. Namun nyatanya, mereka tahu bahwa Sang Patriark sedang berlatih pengasingan, dan mereka tidak pernah terpikir untuk melaporkannya kepada Sang Patriark dan Imam Besar. Tak lama kemudian, keduanya memasuki sebuah istana bernama Rong Singh. Semua orang Tauti tahu bahwa ini adalah kediaman tiga tetua Taurong Singh. Di ruangan gelap, Taurong Singh, mengenakan jubah ungu dan rambut merah panjang, terbaring di tengah susunan dewa. Cara budidaya Tauti sangat istimewa. Tidak seperti klan iblis lainnya, mereka berlatih berbaring, yang lebih nyaman untuk menyerap kekuatan ilahi langit dan bumi. Tentu saja, cara tercepat bagi orang Tauti untuk meningkatkan kekuatan mereka adalah dengan menggunakan bakat etnis dan kekuatan magis untuk melahap mereka. Melahap semua jenis sumber daya budidaya, bahan alami langka, harta bumi, pembuluh darah dan harta karun yang kuat, del. Lihat tiga tetua. Tao dan Tao Chang Ji memasuki ruang rahasia, berdiri berdampingan dan membungkuk kepada ketiga tetua. Ketiga tetua itu untuk sementara berhenti berlatih, membuka mata merah tua mereka dan melirik ke arah mereka. Apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaanmu? Ketiga tetua itu bertanya dengan acuh tak acuh. Tao Chang Ji dengan cepat menjawab, laporkan kembali kepada tiga tetua bahwa itu telah selesai. Dan itu dilakukan secara diam-diam dan benar. Semua orang yang tinggal di kota kuno itu telah dihancurkan. Beritanya tidak akan pernah keluar. Tidak ada yang bisa menebaknya. Bahwa kita yang melakukannya. Ketiga tetua itu mengangguk sedikit dan berkata dengan nada bermartabat, ingatlah bahwa kamu harus berhati-hati dan berhati-hati dalam melakukan sesuatu, dan kamu tidak boleh meninggalkan masalah atau pegangan apapun. Tao melupakan cuan dan Tao Chang Ji dengan cepat membungkuk dan memberi hormat dengan satu suara, patuhi instruksi ketiga tetua. Tetua ketiga menutup matanya, melambaikan cakarnya, dan berkata, jika tidak ada yang lain, kamu bisa kembali. Tao Niancuan dengan cepat melangkah maju, merendahkan suaranya dan berkata, tiga tetua, kami masih punya kabar baik untuk diberitahukan kepadamu. Ketiga tetua itu segera menjadi tertarik. Mereka memandangnya dengan mata menyala-nyala dan bertanya, kabar baiknya apa? Beritahu aku. Dengan senyum di wajahnya dan nada main-main, Tao berkata, dalam perjalanan kembali ke Gua Makan Bintang setelah menyelesaikan urusan kita, kita bertemu harta karun aneh Tianjiang di Pegunungan Sipiwe. Pada saat itu, sebuah pagoda gelap jatuh dari langit dan jatuh ke Pegunungan, meninggalkan reruntuhan ribuan mil. Kami bergegas untuk memeriksa dan menemukan bahwa menara hitam misterius itu bukan hanya dari bermutu tinggi, tetapi juga asal-muasalnya misterius. Menurut pengalaman muridnya, diperkirakan secara konservatif bahwa pagoda itu juga setingkat raja. Kami berdua bekerja sama, tetapi kami tidak dapat memindahkannya. Tiba-tiba, pagoda itu menghilang dan seorang anak muda kebangsaan naga muncul. Tao Chang Ji mengambil alih topik tepat waktu dan memperkenalkan, pemuda naga juga merupakan raja dewa yang kuat. Tampaknya dia adalah raja dewa tingkat menengah. Kami bukan lawannya, namun, dia terluka. Parah dan kini dalam keadaan lemah. Ia ditemani oleh seorang bodi guard. Dia adalah seorang pemuda berkebangsaan dapeng dengan sayap emas dan raja dewa tertinggi dari delapan alam. Setelah mendengarkan laporan dua orang, mata ketiga tetua langsung bersinar, mata haus darah mengjilat sudut mulutnya. Haha itu-itu kabar baik kalian berdua sangat beruntung bisa bertemu hal semacam ini. Bagaimana dengan pemuda naga dan burung jinpeng? Anda mendapatkannya kembali, Tao. Niancuan dengan cepat menjelaskan, asal usul pemuda naga itu misterius, dengan kekuatan tinggi dan pagoda hitam misterius. Pasti sangat sulit untuk diprovokasi. Kami tidak berani menakut-nakuti ular itu, atau berani menunjukkan kekurangan kami, jadi kami berhasil menipu dia kembali. Baru saja, saya menempatkan mereka di istana saya yang melupakan sungai. Mereka bekerja di ruang rahasia untuk menyembuhkan luka mereka. Bagus! Ketiga tetua menjadi semakin bersemangat dan menganggup dengan kagum, bagus sekali, kalian berdua melakukannya dengan sangat baik. Tao Niancuan dan Tao Changji sangat senang dan cepat tersanjung. Ketiga tetua memandang mereka dengan ekspresi terkejut. Tersenyum dan berkata perlahan, pemuda berkebangsaan naga dan burung jinpeng sudah menjadi domba yang harus disembeli. Jika kalian berdua tidak bisa menyelesaikan masalah ini, kalian cukup pintar untuk duduk di kursi ini. Namun, saya sangat senang Anda tidak terbantu dalam beberapa tahun terakhir. Ayo, bagaimana kamu ingin membaginya? Tao Changji berkata sambil tersenyum, terserah kamu yang memutuskan. Aku yakin kamu tidak akan memperlakukan kami dengan buruk. Ketiga tetua itu tidak sopan, dan berkata dengan lugas, kursi itu harus 40%, dan kalian masing-masing harus 30%. Ini, Tao melupakan Cuan dan Tao Changji segera ragu-ragu, sepasang kata dan menghentikan penampilan. Ketiga tetua itu mengerutkan kening dengan tidak senang dan berkata sambil mencibir, Apa? Terlalu banyak kursi. Jangan lupa, jika tidak, kamu tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya. Terlebih lagi, jika kamu meminta beberapa tetua lainnya untuk bantu kamu, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa mendapatkan tiga cengdu. Jika kamu memberitahu Sang Patriar, kamu bahkan tidak menginginkan sehelai rambut pun. Tao Niancuan dan Tao Changji dengan cepat melambaikan tangan mereka dan menjelaskan, Tiga tetua, kami bukan bermaksud begitu. Kamu salah paham. Ya, kami tidak terlalu membencimu, tapi kami harus memanggil keempat tetua, dan kami akan menyimpan sebagian dari keuntungan untuknya. Ketiga tetua itu mengerutkan kening lebih erat dan bertanya dengan ragu, Apa yang kamu lakukan? Maksudnya, tidakkah kamu pikir kamu bisa menyelesaikan anak laki-laki? Tao Forge Chuan dan Tao Changji saling memandang, menunjukkan warna tak berdaya. Setelah ragu-ragu sejenak, kedua pria itu mulai menjelaskan. Tiga tetua, anak laki-laki itu benar-benar bukan orang biasa raja para dewa. Anda dapat melihat dari sikap dan ucapannya. Tiga tetua, kita harus menjaga rahasia ini dan berhasil dalam satu pukulan. Kita tidak boleh gagal, kalau tidak kita akan diketahui orang lain. Untuk amannya, sebaiknya Anda memanggil keempat tetua, agar kami bisa benar-benar yakin. Ketiga, tetua terdiam. Setelah ragu-ragu dan menimbang sejenak, dia menganggup dan setuju. 3610 Pengfei tidak memiliki kewaspadaan, dan setelah memasuki ruang rahasia, dia mengabdikan dirinya untuk penyembuhan. Namun Jitiansing tidaklah sama. Dia meninggalkan sedikit lagi pemikirannya. Sejak seribu tahun yang lalu, ketika dia berada di Kerajaan Naga, dia tidak memiliki kontak dengan suku Tao Ti, tetapi telah mendengar tentang klan Tao Ti. Secara umum, gaya Tao Ti tidak terlalu bagus. Keserakahan, kelicikan, dan tirani identik dengan Tao Ti. Meskipun Tao dan Tao Changji sangat ramah, hangat dan hormat padanya. Tapi dia tidak sepenuhnya mempercayai mereka. Apalagi setelah memasuki gua makan bintang, samar-samar ia merasakan suasana masyarakat Tao Ti sedikit tidak nyaman. Ketidaknyamanan semacam ini, tidak bisa dikatakan alasan spesifiknya, tapi selalu ada beberapa petunjuk. Misalnya, dua pemuda Tao Ti, serta empat penjaga istana melupakan si Cuan, semuanya memiliki mata yang aneh. Meskipun dia tidak bisa mengatakan sesuatu yang aneh, dia selalu merasa kenam orang itu tidak seantusias Tao Nian Chuan dan Tao Changji. Selain itu, antusiasme dan kebaikan Tao kemungkinan besar tersamar. Dengan pemikiran seperti itu, Ji Tian Xing menyembuhkan diri dalam ruang waktu yang terdistorsi selama beberapa hari, dan kemudian menarik diri dari ruang waktu yang terdistorsi. Sua. Dia kembali ke ruangan gelap dan melepaskan kesadaran ilahi untuk meluas keluar. Dia diam-diam mengamati situasi istana yang melupakan si Cuan dan seluruh rakyat Tao Ti. Meskipun ruang rahasia dilengkapi dengan susunan dewa, ruang ini dapat mengisolasi suara dan fluktuasi kekuatan dewa, serta menghalangi eksplorasi kesadaran dewa. Namun, peringkat formasi Senzen tidak tinggi, dan itu tidak berarti apa-apa bagi Ji Tian Xing. Dia dengan cepat melihat situasi istana melupakan si Cuan, dan segera mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi bingung. Empat penjaga berbaju merah menjaga kamar rahasianya dan Pengfei. Selain itu, ada delapan penjaga lagi di istana, semuanya menjaga jalan utama. Hanya ada empat penjaga di istana. Bagaimana bisa delapan penjaga lagi keluar? Apa yang dilakukan Tao Forge Cuan? Ini bukan untuk melindungi kita, bukan. Apakah untuk pengawasan? Tahanan rumah. Ji Tian Xing menjadi curiga dan memutuskan untuk mencobanya nanti. Dia juga melepaskan akal sehatnya, meluas ke segala arah, dan diam-diam menjelajahi ribuan mil. Hampir seluruh masyarakat Tao Ti tinggal di gurun pasir. Ada lebih dari 600 istana dan rumah di kawasan ini. Ada lebih dari 6.000 orang yang tinggal di daerah ini. Semuanya adalah orang Tao Ti. Tentu saja, sebagian besar orang Tao Ti berada di lingkaran luar, hanya kekuatan Tuhan yang sejati dan alam dewa surga. Mereka yang dapat hidup dalam dua lingkaran pada dasarnya memiliki kekuatan kerajaan ilahi. Mereka adalah tuan muda berkebangsaan Tao Ti, yang sebagian besar dilatih atau pendamping. Di antara puluhan istana di lingkaran dalam, ada lebih dari 40 orang yang tinggal di istana tersebut. Di antara mereka, ada lebih dari 20 dewa tingkat rendah, 12 dewa menengah, dan 8 dewa superior. Yang paling berkuasa adalah dua raja dari sembilan alam, yang tinggal di istana paling suci dan husuk di tengahnya. Ji Tian Xing menduga bahwa kedua pria itu seharusnya adalah kepala keluarga dan wakil kepala klan Tao Ti, atau pendeta tinggi. Kekuatan klan Tao Ti tidak bisa diremehkan. Ia lebih kuat dari klan kuno di dunia dewa. Ide ini terlintas di benak Ji Tian Xing. Di saat yang sama, dia juga memutuskan bahwa jika dia berselisih dengan klan Tao Ti, dia tidak akan bisa lepas dari pengepungan klan Tao Ti, dan akan sulit untuk melarikan diri dari gua pemakan bintang. Memikirkan hal ini, tiba-tiba dia merasa seperti domba di sarang serigala. Namun, sebelum mengkonfirmasi sikap klan Tao Ti, dia tidak merasa khawatir. Mari kita coba mencari tahu. Setelah mengambil keputusan, Ji Tian Xing bangkit dan meninggalkan ruangan lalu keluar. Kedua penjaga yang menjaga pintu ruang rahasia membungkuk memberi hormat ketika mereka melihatnya keluar. Sampai jumpa, Tuan Panjang. Melihat Ji Tian Xing keluar, kedua penjaga itu mengulurkan tangan dan bertanya, kemana kamu akan pergi? Ji Tian Xing berpura-pura tidak tahu dan berkata dengan santai, saya akan keluar dan melihat pemandangan. Salah satu penjaga dengan cepat membujuk. Dia, Tuan Long, Tuan sudah memberitahumu bahwa kamu terluka parah. Kamu harus tinggal di ruang rahasia untuk memulihkan diri dan tidak berjalan sesuka hati. Penjaga lainnya menganggup dan berkata, Tuan Long, sebaiknya kamu gunakan kahlianmu untuk menyembuhkan lukamu terlebih dahulu. Sang Master melaporkan situasinya kepada Sang Patriar. Kami akan memperlakukanmu dengan hangat nanti. Mohon menunggu dengan sabar. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berkata dengan acuh saya tidak akan meninggalkan istana karena melupakan si Cuan. Berbalik saja ke istana. Sayangnya, kedua penjaga itu tetap menghentikannya dan bersikeras untuk tidak membiarkannya pergi. Tuan Long, kami hanya penjaga. Kami tidak bisa menjadi Tuan. Tuan Long, silakan kembali ke ruang rahasia untuk penyembuhan. Jangan mempersulit kami untuk melakukannya. Melihat kedua penjaga itu begitu tegas, mata Ji Tian Xing berkilat-kilat. Dia tidak berkata apa-apa lagi, kembali ke kamar dan menutup pintu batu. Kedua penjaga itu menghela nafas lega dan berdiri berjaga di pintu kamar, diam seperti patung. Ji Tian Xing menyadari bahwa situasinya salah, jadi dia diam-diam menyampaikan suara itu kepada Pengfei dan memintanya untuk mencobanya. Di luar, aku sedang sibuk. Saya akan meninggalkan ruang pelatihan. Akibatnya, dia dihentikan oleh dua penjaga di depan pintu kamar dan, dibujuk, untuk kembali. Pengfei merasa tertekan dan diam-diam bertanya pada Ji Tian Xing. Apa yang sedang terjadi? Ji Tian Xing tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya menasihatinya untuk tidak memikirkannya dan terus menggunakan keahliannya untuk menyembuhkan lukanya. Dia juga diam-diam melepaskan kesadaran ilahi dan menjelajahi situasi klan Tao Ti. Pada saat yang sama, dia mencari jejak Tau Nian Chuan dan Tao Chang Ji. Dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan kedua orang itu. Sudahkah Anda melaporkan situasinya kepada pemimpin klan Tao Ti? Alhasil, seperempat jam kemudian, dia menemukan jejak Tao Forge Chuan dan Tao Chang Ji. Kedua pria itu keluar dari istana bernama Rong Xing, dengan senyum puas di wajah mereka. Mereka mengobrol dan tertawa sepanjang jalan. Jelas sekali, suasana hati mereka sedang baik dan sepertinya menantikan sesuatu. Namun, mereka berkomunikasi secara diam-diam, dan Ji Tian Xing tidak dapat mengetahui apa yang mereka bicarakan. Setelah meninggalkan istana Rong Xing, Tao melupakan Chuan dan Tao Chang Ji kembali ke kediaman masing-masing, dan tidak ada kabar. Kembalinya Tao ke istana tidak mengganggu Ji Tian Xing dan Pengfei, tetapi menanyakan situasinya kepada penjaga. Mengetahui bahwa Ji Tian Xing dan Pengfei sama-sama mencoba keluar, mereka dihentikan oleh penjaga. Tao Forge Chuan mengerutkan kening, dan keraguan muncul di matanya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, perubahan ekspresi halusnya terlihat oleh Ji Tian Xing. Sesaat kemudian, Tao memberikan beberapa instruksi kepada penjaga dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Ji Tian Xing juga mengambil kembali kesadaran ilahinya dan tidak lagi menjelajahi situasi di luar. Dia dengan cepat memasuki ruang waktu yang terdistorsi dari pagoda sembilan hari dan sepuluh juwe, dan mulai menggunakan kekuatannya untuk memulihkan lukanya. Dilihat dari situasi saat ini, kebaikan dan antusiasme Tao terselubung. Kebanyakan dari mereka berkomplot melawan Aku dan Pengfei. Kita tidak bisa menunggu kematian. Kita harus mengobati lukanya dan memulihkan kekuatan kita segera dan dengan segala cara yang mungkin. Tian Xing memikirkan hal ini dalam benaknya, ekspresi dan matanya bermartabat. Dia dengan cepat mengeluarkan lusinan buah dewa, pil ajaib tingkat raja, dan segunung batu sumber, dan mulai menggunakan kekuatannya untuk melahap dan memurnikan. Terima kasih telah menonton!